Halo guys Selamat siang Selamat menjalankan ibadah puasa Selamat berlapar-lapar Aduh Udah pada lapar ya guys Oke sekarang kita Kita Bicara Tentang Sedikit Bagi-bagi Info ya Untuk service Ini speaker aktif Merk Simbada ya Yang Kalau gak salah saya ini Yang menengah ini ya Ada yang lebih kecil lagi ada Dulu Sekitar tahun 2014 2014 Sepuluh tahun yang lalu Saya pernah Saya pernah upgrade itu Yang boxnya itu Apa yang sebesar ini Apa yang Lebih kecil ya Saya gak ingat lagi Maklum Kerjaan saya itu Semuanya spektakuler Beda dengan Pekerjaan orang-orang Lain Ya Dan Banyak sekali Banyak sekali Sehingga Saya gak Menyimpan di dalam Memori saya itu Ratusan Bahkan ribuan Pekerjaan-pekerjaan yang Spektakuler Yang sudah saya lakukan Sejak Saya mulai Apa namanya ya Saya mulai Buka usaha Waktu Remaja ya Waktu muda Untuk mencari Biaya riset Ya Begitu Jadi pekerjaan saya Lain Bidangnya sama Sama-sama Teknik elektronika Riset saya juga Teknik elektronika Nah tapi Pekerjaan saya lain Riset saya itu Lain Kira-kira Gimana ya Ini Lapar Lapar ini guys Jadi Untuk Menjelaskannya itu Gini lah gini Gini Dalam elektronika Itu kan Ada teknik audio Ya Nah Kemudian teknik audio itu Ada yang berkaitan Dengan produk-produk Rumah tangga Seperti sound system Ya Tata suara Multimedia player Dan lain sebagainya Ya Nah Dalam teknik audio itu Ada juga Namanya itu Teknologi Daripada Semua sound system itu Kan ada teknologinya Ada tingkatannya Nah Jadi yang saya riset Yang itunya gitu Jadi yang saya riset Bukan Perangkat-perangkat audionya Bukan Perangkat audio Atau Perangkat-perangkat Entertain Itu adalah Profesi saya dulu Mencari biaya Yang sangat banyak Untuk riset Sementara riset saya adalah Teknologinya Nah gitu guys Kira-kira Bisa dibedakan ya Saya dulu itu Sangat-sangat Neko-neko ya Waktu muda itu Saya mencari teknik Teknik yang belum ada di dunia Ya 15 tahun berjalan Saya Saya Sudah Berumah tangga Sekitar tahun 2000 Saya menemukan Dua teknik terbaik Yang dimiliki Oleh Brand menengah di dunia Yaitu Dolby Dolby Prosesnya Digital Semua Ya Karakter apa Proses produk-produknya itu Secara digital Sementara Saya akan Bergelut di bidang Basically Saya itu adalah Analog Ya Jadi Saya temukan Dua teknik Yang Kira-kira Kinerjanya sama Tapi proses kami Berbeda Ya Yaitu Compressor limiter Dan Anti-sembar Ya Dan Juga untuk Membuat Misalnya Bunyi Sustain Dawai gitar Ya Nah Itu tahun 90-an Saya sudah bisa membuat Bunyi Gitar elektrik Yang biasa Yang clean Dua kali Lebih panjang Daripada Produk Bos MT2 Metal John Jepang Itu tahun 90-an Saya sudah bisa membuat Bunyi clean Yang dua kali Lebih panjang Ketimbang bunyi Metal Dari Efek Metal Metal John Nah Itu Compressor limiter Namanya Guys Ya Banyak Penerapannya Itu ada Ratusan Tergantung Dari Sejauh mana Mumpuninya Teknik yang Kita kuasai Nah Kemudian Ada namanya Saya tengokan Noise gate Itu kata orang itu Anti feedback Anti storing Anti denging Dan lain sebagainya Penerapannya juga banyak Ya Itu keduanya Teknik-teknik yang mahal Ya guys Jadi kompresor limiter Itu beda loh Dengan Di tahun 70-an Itu ada Namanya Di bidang komunikasi Perangkat radio komunikasi Itu Ya Seperti Rapi Atau Orari Ya Itu ada Namanya Diterapkan Untuk Midnya Itu Dari jarak Satu meter Misalnya Orang Sudah bisa Ngomong-ngomong Ya Itu Teknik yang Disitu Sederhana Sekali Sangat Sederhana Tinggal Membuat Mengganti Satu atau Dua Sperpot murah Di dalam itu Di dalam Komponen Apanya itu Mikrofonnya itu Ya Kan aktif Sifatnya itu Ada Penguat disitu Penguatnya itu Dijadikan Seratus kali Lebih Kuat Digain Jadi semata-mata Hanya Kompresor Tidak ada Limiternya Nah Jadi itu Teknik gampang Tinggal Meningkatkan Gain Saja Itu Tidak ada Apa-apanya Tekniknya itu Sama saja Dengan membuat Skema biasa Kita kan ada Menghitung-hitung Gainnya Amplifier itu Bisa dibuat Gainnya itu 20 kali Ya Atau 50 kali Itu tinggal Ganti Satu Air feedback Namanya Sering saya Ajarkan Di Medsos Sudah 17 tahun Ya Itu Satu komponen Aja Air gainnya Sudah 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 Jadi faktor Penguatannya Itu Istilahnya Dibuka Sedikit Polume Seperempat Dia udah Kencang Bunyinya Jadi karena Penguatannya Ditingkatkan Tapi hasil akhir tunggu dulu Mungkin diputar sedikit lagi dia sember Hancur-hancuran bunyinya Jadi sebenarnya itu sudah salah kaprah Istilah volume ampli diputar sedikit Sudah keras bunyinya Itu untuk membodohi konsumen Bukan membodohi sebetulnya Itu adalah akal-akalan pabrik Trik pabrik Agar laku penjualannya Jadi orang awam kan tidak mengerti Orang awam tahunya Wah diputar sedikit aja Katanya volume udah kencang katanya Kan begitu Dia cerita sama temannya Apalagi kalau diputar Volume-nya itu Sampai separoh tentu Bakal lebih kencang Nah itu orang awam berpikirnya kan begitu Padahal Itu permainan pabrik aja Artinya ketika Volume-nya dibuka Seperempat itu Boleh jadi itu Ayunan daripada kerja amplifiernya Itu sudah mencapai Catu dayanya di dalam itu Misal catu daya cuma 30 Ya udah mentok disitu Nah ditambah Diperkuat lagi volume-nya Sedikit lagi Nggak sampai separoh Dia bunyinya udah mulai hancur-hancuran itu Karena apa? Karena clipping Mentok Jadi ayunan bunyi itu Yang akan pergi ke speaker Amplifier Itu sudah mentok Sudah mengandung DC Di atasnya Di bawahnya Gelombang itu udah Terpangkas Clipping istilahnya Nah itu DC Dan itu sangat membuat Resiko jebol Amplifier Karena DC itu Merusak loudspeaker Dan merusak Amplifier itu sendiri Wah banyak bahasannya itu Panjang kalau kita bahas itu Nah jadi Kembali kita ke sini Saya tadi cerita Saya pernah 10 tahun yang lalu Kalau 30 tahun yang lalu Sering Saya Home audio itu Saya upgrade-upgrade Dengan Cara-cara yang spektakular Yang tidak dilakukan orang lain Itu sering Tapi saya udah pada lupa Maksudnya Mungkin Saya perlu seminggu Atau dua minggu Untuk mengingat-ingat Apa Yang saya buat-buat Dahulu Ya kan begitu Karena saya tidak menyimpan itu semua Nah Karena otak saya terbatas Memori kita manusia terbatas Kita harus jaga dia fresh terus Kalau kita ingin progres Kalau kita ingin Menemukan hal-hal yang baru Maka Otak kita harus Kita Segarkan Kapasitasnya Jangan diisi penuh-penuh Rumus-rumus Teori-teori Semua dibuang Itu pengalaman saya sendiri Dan saya terapkan sendiri Dan Alhamdulillah Saya Mendapatkan Paedahnya Ketika otak kita Momet Penuh Banyak ingatan-ingatan Nah kita Tidak akan bisa Otak kita itu Dibawa Untuk Memikirkan Hal-hal yang baru Itu tidak bakalan bisa Karena sudah Momet dengan persoalan-persoalan Yang ada di ingatan kita Kan begitu Tapi kalau dia fresh Nah kita bisa Membawa otak kita itu Kita arahkan Otak kiri ya Kita arahkan Untuk berpikir Kalau otak kanan Itu nanti Untuk Artinya Mengarah kepada kehidupan sosial Ya Kearifan Dan lain sebagainya Artinya kasih sayang Sesama kita Di Alam Nah itu otak kanan Kebijaksanaan Kalau otak kiri Nah itu untuk berpikir Matematisnya Di sana semua Kali-kalinya Perhitungan semua Bagaimana Supaya kita Bisa Lebih Di depan Daripada Bangsa asing Nah disitulah Otak kiri itu yang harus Diasah ya guys ya Jadi Kembali kepada topik Ini ngalor Ngidil Di bulan Ramadhan Ini guys ya Nah jadi dulu Saya pernah ya Yang saya ingat Itu 10 tahun lalu Karena ini simbada Makanya saya jadi ingat Ya Nah Dia kan kecil ini Paling banter ini Tendangan basnya Cuman murni Sekitar 15 watt Kecil aja ini Kalau gak salah Saya ini TDA 2030 Di BTL 2 Untuk amplifiernya Itu kan Tendangannya itu Sekitar 20 watt Lebih lah Satu Nah Tapi ketika Dibabani Digeber Dia kan kecil lah Jawadnya Drop lagi Karena memang Di dalam ini Karena pakai Trafo Ada trafo Trafonya itu Memang Dirancang Agar Apabila Dibunyikan Keras-keras Dia Memang otomatis Kan trafo Kecil Pasti ngedrop Nah Dengan kondisi Ngedrop Ya Kalau tadinya Mungkin Apa Catunya itu CT28 Saya gak ingat Ini entah Tunggal-tunggal Kalau gak salah Tapi Karena di BTL Jadi dapat Itu Ayunan itu Setinggi PA to PA Peak to peak Istilahnya itu Sampai 25 Ke atas 25 ke bawah Kalau tidak Digeber Kalau tidak Digeber Ya gak Bakalan keluar 25 Kalau tidak Dibebani Di osiloskop Misalnya Kita lihat Di tampilan Osiloskop Nah Itu bisa Dilihat Nanti Dia akan Ketika Dibebani Dia akan Ngedrop Karena apa Karena Trafonya yang kecil Tidak memadai Untuk Menyuplai Kuat-kuat Sehingga Ketika Perangkat ini Dikasih Dikonnect Kemudian Kita Geber Itu otomatis Trafonya Kan Memang Ngedrop Mungkin Sampai Sekitar Tendangan Cuman 15 Pol Aja Makanya Dia selamat Bisa Berbulan-bulan Digeber Dipakai Tapi Kalau Dengan Kondisi Catu Yang Kuat Trafonya 5 Amper Misalnya Kemudian Amplifier Cuman 20 30 Di BTL 2 Ya Itu Saya jamin Satu lagu Tidak sampai Dia Sudah Akan Jebol Apabila Pendingin Headsing Yang Dipakai Seperti Yang Ada Dari Pabrik Itu Itu Kan Sangat Kecil Tipis Aluminium Pendingin Tidak Memadai Dia Akan Kepanasan Dan Pecah Itu Strategi Pabrik Memang Sengaja Dibuat Apa Namanya Trafonya Tidak Begitu Besar Otomatis Nanti Kan Ngedrop Jadi Dengan Kondisi Fenomena Demikian Dia Bisa Tahan Lama Jadi Ceritanya Ini Kan Kalau Digeber Ini Bunyinya Tidak Seberapa Cuma Dengung Dengung Biasa Ada Suwalayan Itu Di Pasaman Barat Supermarket Jadi Jadi Ada Ada Yang Jual Pocher Di Depannya Itu Dialah Yang Sering Menghibur Tamu Tamu Disana Dengan Bunyi Apanya Ini Pake Beginilah Kalau Saya Enggak Salah Jadi Pas Ketemu Saya Nanya Udah Apakah Apa Bisa Dinaikan Bunyinya Bisa Saya Bilang Tapi Box Ini Harus Saya Perbesar Dua Kali Lipat Saya Bilang Bahasa Padang Kami Tapi Disini Saya Bahasa Indonesia Bisa Saya Romba Saya Bilang Bisa Saya Upgrade Jadi Ceritanya Saya Perbesarlah Box Ini Kalau Saya Tidak Salah Itu Saya Tambah Dengan Partikel Bot Rapi Saya Balut Pokoknya Ukurannya Itu Jadi Apa Namanya Kubiknya Itu Jadi Dua Kali Lipat Jadi Dua Kali Lipat Kemudian Ini Portit Ini Portit Namanya Lubang Angin Saya Ganti Dua Kali Lebih Besar Dan Lebih Panjang Kemudian Exing Pendingin Saya Perbanyak Jadi Saya Banyakkan Aluminium Pendingin Saya Perbesar Tidak Saya Beri Kipas Waktu Itu Tapi Pendingin Saya Perbanyak Saya Perbesar Itu Amplifier Di dalam Ruang Yang Kedap Disinilah Artinya Ventilasinya Memang Waktu Itu Pertimbangannya Saya Tidak Kasih Kipas Tapi Hasilnya Wah Itu Bisa Getar Ruangan Supermarket Itu Jadinya Dia Kan Pas Di Pintu Masuk Itu Konternya Itu Jadi Lumayan Hasilnya Guys Itu Upgrade Itu Bukan Dua Hari Atau Lima Hari Kemudian Dia Rusak Lama Sekali Saya Sempat Di Daerah Sana Itu Waktu Itu Ya Saya Di Pasaman Itu Sudah Usaha Di Tempat Tempat Yang Berbeda Daerah Daerah Berbeda Itu Sekitar Sembilan Kali Pas Saya Bercerai Rumah Tangga Saya Bangkit Lagi Tahun 2012 Sampai Terakhir Kemarin Sekitar Tahun 2020 Itu Yang Kesembilan Kali Saya Dipasaman Pindah Ada Di Daerah Kinali Simpang Tiga Pindah Pindah Jadi Ceritanya Kita Balik Ke Fokus Apa Ini Ada Saya Kerjaan Sedikit Mungkin Bagi Bagi Jadi Konten Ini Sebetulnya Pendek Cuma Masalah Simbadah Yang Berdengung Cuma Karena Kita Cerita Ngalor Ngidul Jadinya Konten Durasi 18 Menit Kita Persingkat Apabila Ketemu Berdengung Itu Ada Dua Faktor Kalau Dengungnya Terus Terusan Tandanya Amplifier Jebol 2030 Jebol Tinggal Diganti Apa Dia Baik Lagi Tapi Kalau Dengungnya Anda Kucek Kucek Setelan Ini Setelan Anda Sentuh Sentuh Atau Putar Putar Dikit Hilang Hilang Timbul Dengungnya Itu Dia Anda Goyang Goyang Ini Otomatis Papan PCB Ini Akan Ngaruh Akan Gerak Apa Yang Dengaruhkannya Yang Dengaruhkannya Ini Guys Nah Ini Bisa Dilihat Ya Ini Kakinya Udah Somplak Satu Ya Mana Ini Itu Kelihatan Ya Jadi Dia Udah Kering Udah Kapuran Udah Lapuk Artinya Fungsinya Itu Udah Enggak Ada Karena Disini Ada Kapasitor Ini Fungsinya Ya Untuk Sirkuitnya Itu Yang Di Bagian Sinyal Bass Itu Jadi Apa Namanya Jadi Sesuai Dengan Rancangannya Apabila Ini Tidak Bekerja Ya Mungkin Disini Untuk Filter Atau Apa Dan Lain Sebagainya Ya Sehingga Membuat Dia Berdengung Ketika Ini Dikucek Kucek Digoyang Goyang Papannya Ngaruh Ini Jadi Gerak Gerak Dikit Mungkin Jadi Mungkin Dapat Sisa Sisa Elko Sisa Sisa Minyak Nah Makanya Dia hilang Timbul Dengung Kadang Dia Kecil Kadang Dia Masih Bisa Baik Nyala Dan Lain Sebagainya Tapi Yang Pasti Inilah Biang Krok Silahkan Ini Dicabut Dibersihkan Ini Kan Ada Sisa Kakinya Karat Disini Ada Karat Kelihatan Nah Itu Silahkan Diganti Dengan Ukuran Yang Sama Boleh Yang Lebih Kecil Sedikit Boleh Lebih Besar Juga Boleh Gak Masalah Nah Itu Pasti Baik Lagi Dan Mantap Lagi Gak Perlu Artinya Digoyang Goyang Ini Lagi Jadi Itu Sekedar Tip Saya Tapi Sebelum Ketemu Ini Ini Kan Nempel Disini Jadi Anda Buka Dulu Cabut Dulu Ini Dicabut Di depan Nah Kalau Enggak Dia Kan Ngalangin Ini Lubang Ini Begini Kan Ngalangin Nah Dicabut Nah Kemudian Setelah Dicabut Baru Dibuka Ini Ada Baut Ya Tiga Dilepas Udah Langsung Tujuannya Kesini Aja Kalau Transistor Ini Ada Kecil Satu Ini Jadi Aktif Nya Disini Loh Guys Nah Ini Enggak Enggak Bakalan Rusak Kalau Untuk Kapasitas Barang Beginian Enggak Bakalan Rusak Kecuali Ini Terendam Mungkin Banjir Bandang Dan Oke Guys Sekian Dulu Thanks For Watching Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh